Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang stuck di welcome atau mungkin yang lama banget gitu ya di welcome nya dan ada ring yang muter-muter gitu ya jadi ada yang cincin muter-muter itu gak beres-beres ya walaupun kayaknya bakal beres juga tapi bakal lama banget gitu ya dan sebenernya kemarin ada temen saya yang bertanya kepada saya gitu ya bagaimana cara mengatasi stuck kayak begini tadinya mau saya jawab injek aja layarnya gitu cuman ya saya gak tega gitu ya kalau jawab kayak gitu dan yaudah lah gitu ya jadi saya jawab serius aja dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget dan simple banget nggak harus keluar sama sekali pokoknya mudah banget gitu ya kalian cukup ketikan Windows R di laptop kalian dan dan kalian cukup ketik msconfig gitu ya dan kan enter gitu ya dan nanti akan muncul yang seperti ini nah tapi tahan dulu nih ini pasti saat ini akan ada yang komen lu gimana mau buka msconfig gimana mau Windows R kan masuk aja nggak bisa nah lo bisa menggunakan fitur yang namanya save mode gitu jadi apa itu save mode cari di Google bagaimana cara pakenya bang gimana cara masuknya cari di Google gitu ya dan mungkin nanti juga saya akan bikin tutorialnya mungkin ya mungkin nanti saya akan bikin tutorialnya juga dan kalau di Windows 7 kalau nggak salah cukup pencet F8 aja dan mungkin kalau untuk Windows 8 atau mungkin Windows 10 itu kalau seri keseringan restart gitu ya dan gak masuk-masuk itu biasanya ada akan ada pilihan untuk repair dan repairnya itu bisa masuk dengan save mode gitu ya ya contohnya kayak gitu lah ya dan setelah kalian masuk ke save mode kalian cukup ketikan Windows R dan msconfig dan kalian cukup ke tab startup untuk Windows 7 disini nanti akan ada muncul aplikasi-aplikasinya gitu ya aplikasi apa aja yang terinstall di laptop kalian dan kalau nggak salah cukup tinggal di uncheck aja gitu tinggal di uncheck dan itu artinya adalah disable dan disable itu adalah mematikan dan enable itu artinya mengaktifkan atau menjalankan saat startup untuk Windows 8 dan Windows 10 gitu ya kalian cukup klik yang Open Task Manager ini sama aja sih ya intinya dan intinya sih ini cuma mendisable program startup ya contoh simpelnya kalau kalian misalnya punya Steam atau Discord itu kalau kalian nyalain laptopnya itu tiba-tiba nyala gitu steamnya dan ya itu adalah program startup contohnya ya dan kalian cukup klik disini contohnya yang statusnya enable kalian cukup disable aja untuk Windows 8 dan Windows 10 untuk Windows 7 kalian cukup uncheck aja pokoknya kurang lebih kayak gitu lah ya dan untuk softwarenya apa aja yang harus di uncheck ya atau mungkin yang harus di disable ya tergantung kalau kalian misalnya nggak langsung pakai gitu contohnya kalian nggak pakai Steam gitu ya begitu nyalain laptop nggak langsung main game gitu ya matiin aja Steamnya gitu daripada ngeberatin laptop kalian gitu ya tapi ya terserah kalian juga itu cuma saran saya doang sih ya dan ya terserah kalian mau apa aja yang di disable mau apa aja yang dinyalain itu bukan urusan saya terserah kalian dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax